Intro Hey guys, selamat menikmati my channel, I'm Nicole Dan di video kali ini aku mau bikin video tentang my foundation routine Jadi udah banyak banget dari kalian nanyain aku Gimana caranya aku kayak bikin base aku di setiap makeup look Dan basically sih beda 11-12 aja Kayak tergantung aku putih lagi apa Cuman mainly aku ada beberapa Products yang harus ada di makeup routine aku And I included my favorite drugstore or high-end products Di routine aku kali ini So without further ado, let's move on to the video Jadi untuk skincare aku bakal pake ini dulu Ini tuh dari klinik yang Moisture Surge 72 hours auto replenishing hydrator Jadi aku pake ini dikit aja Dan dia tuh bener-bener moisturizing banget And after that I'm using this Ini yang MAC Cosmetics Lightful Sea Maisture Cream Ini kayak moisturizer Cuman dia dipake untuk pagi hari Jadi tuh teksturnya kayak gel gitu I don't know if you can see in the camera So now it's prepped Aku bakal pake primer Dan my current favorite primer Ini dari NYX yang Total Control Drop Base Control Primer Primernya itu dia kayak gak merubah Tekstur kulit aku Jadi tuh aku bisa suka pake foundation Antara Dewi dan Matte Dan dia tuh compatible with both And as usual aku suka pake dua primer Ini yang dari Clio It's the Pre-Step 84 Primer Dan ini yang dari Makeover It's the Velvet Matte Fy Primer Aku lagi suka pake ini Karena yang Makeover dia tuh nutupin pori-pori aku Dan dia tuh kayak silicone-y feeling Cuman yang Makeover itu gak se-effective nutupin pori-pori Yang kayak Clio ini Jadi aku suka massage ini di kulit aku Biar dia masuk ke wari-pori Karena poli-pori aku lagi gede Currently aku lagi suka banget pake cushions And compact foundation Ini dari Bobbi Brown Ini yang compact foundation Jadi dia kayak gini Dan dia compact gitu Cuman dia tuh gak begitu tahan Dengan panasnya Jakarta Dan dia tuh kayak enak banget Comfortable banget dipake And I really love this To go to events Karena pas di foto Dia tuh bikin kulit aku bener-bener Poreless banget And I also love this Shwamura Cushion Untuk cushion Dan ini tuh hampir abis Dan dia tuh matte banget Jadi you have to moisturize your skin Before using this Cuman dia tuh bagus banget Untuk siang hari So I prefer this at night And I prefer this at the day Sekarang aku mau pake ini This is the Makeup Forever Ultra HD Foundation Dan juga karena aku sering banget pake itu berdua Dan ini kayak menurut aku di tengah-tengah gitu But it's been such a long time Since I haven't used this And ini warna 315 And I'm using the Original Beauty Blender For concealer I love this Clio Kill Cover Concealer Ini yang my go to concealer banget Karena dia tuh Bener-bener Bagus banget gitu Di kulit aku Udah kayak Gak pernah lepas sama concealer ini Ini udah kayak hampir habis And by the way This is in the color 4 Ginger Mocha contour dulu Dan I love this Fenty Beauty Mocha Matchstick Dia actually tuh bener-bener Battery banget Formula nya Different than the other matchstick That I ever tried So usually with cushions I don't really set them up Cuman kalo pake foundation yang concealer begini Aku biasanya suka pake loose powder Buat ngebake di under eye aku I currently love this two powders It's from MAC Cosmetics Ini yang extra light Translucent loose powder Dan ini yang dari BLP Which is a more drugstore And affordable product Dan juga dia local Dan untuk nge-bronze dan nge-contour Aku pake ini Ini yang Too Faced Cocoa Contour So I'm taking this color Ini tuh dia Untuk nge-bronze Yang tadi aku bilang Aku pake brush ini Ini dari Sigma This is the large shader brush Oh ya tadi tuh yang Untuk nge-contour Itu aku pake Dari I'm Addicted Dan aku ambil medium cocoa Yang dia agak ashy And put it on my nose And for blush I currently love this MAC blush Yang peaches Dia tuh warnanya fresh banget Di muka aku Jadi tuh kayak Muka aku kayak Wah Awake gitu And for the blush I'm using this Ini yang dari Sigma Yang large angle contour Jadi before aku pake highlighter Untuk highlighter Biar stick Aku seprot pake Fixpose ini Jadi bakal melt Semuanya yang powder Kita taro di muka Dan jadi satu gitu Hey guys I'm back Jadi aku udah do my eye makeup Dan tinggal highlighter I have a couple of highlighters That I love Dan aku bakal lanjut ke kalian Jadi ada J.Cat You Glow Girl Yang moonlight Ini aku kasih tau Di graduation makeup aku Yang video sebelum ini You guys should check it out I'll put the link Kedown below Terus ada ini Ini tuh Anastasia Beverly Hills Amrazy Highlighter Ini emang bukan look Yang affordable sih Ini emang lebih pricey Cuma tonenya di aku Dia kurang Yellow Kalau misalnya yang MAC ini Dia lebih ke golden tone Which is great Then this is my Most favorite highlighter juga Yang teksturnya cream Ini yang Love You So Much Dari NYX Cosmetics Ini yang belahnya udah pecah guys Sedih banget Padahal ini yang paling Yang suka tengahnya Sedih Padahal ini blinding banget Aku gak berani Pres pake alkohol Kenapa Soalnya alkohol tuh Gak bagus untuk kulit kita And secondly I don't know If it transformed The formula So I don't really Want to take that risk Soalnya ini bagus banget And I still can use it I knew it Oh damn Terus aku mau pake Vent brush aja Ini dari I'm Addicted And I usually Swirl the three colors Together Jadi sekarang aku mau nge-set Semuanya And this is a crucial part So aku pake-pake ini Ini Urban Decay All Lighter Setting Spray Dan dia tuh bukus banget Dia kayak ngelock Makeup kita Bener-bener Biar dia bikin gak gerak Sama sekali Throughout the day It helps a lot And for the lips I'm going to use lip balm Sekarang Soalnya aku lagi suka banget Pake lip balm ini Dari lip lap And they didn't pay me To post this on YouTube It's just my personal review I hope you guys Like this video As much as I love Making it And thank you guys So so much for watching And don't forget To like this video Subscribe to my channel And juga Jangan lupa komen di bawah For what video Should I make next And what do you think About this love See you guys next time Bye Bye If I had Monday